Nah pemirsa, sekarang ini paling enak kalau misalnya kita buat minuman-minuman yang hangat Apalagi pas banget di bawah kaki Gunung Agung ya Kalau dulu saya manjat ke sana, saya inget betapa di ininya membuat saya pengen banget nih Buat minuman yang hangat-hangat Saya akan buat teh bali, teh amet bali Karena saya berada di amet sekarang Di sini untuk membuat teh amet bali, saya menggunakan bahan-bahan khas daerah sini Tentunya yaitu jeruk bali, lalu teh hitam sampai juga digunakan teh merah Lalu serai Jangan lupa jangan cabai Ini aneh ya, tapi dijamin ini menghangatkan tapi enggak membuat mulut jadi pedas nih memirsa Sebaiklah di sini ada 500 ml air Kita masukkan kurang lebih 2 teh ya Boleh melah, boleh teh hitam Lalu jangan pang, manis kita tambahkan gula Gulanya kurang lebih 2 sampai 3 sampai masak terjadi dengan selera Bagi yang suka manis boleh lebih, boleh sampai 4, 5 Atau bahkan sampai 6 sendok makan ya Jangan lupa untuk mengeluarkan aroma dari serai ini atau lemongrass Atau kerek sedikit Yup Sampai keluar, minyaknya aroma aja Lalu setting, saya pingin banget nih ada aroma cabai di sini sedikit aja Tapi tanpa teralui Jadi kita buka bagian dalamnya Buka bagian dalamnya Gak usah dipotong kecil-kecil Gak usah dipotong kecil-kecil Ya, sebentar Bagi yang kan Kalau bisa mengwarna yang sudah berubah Sementara itu, untuk jeruk balingnya Kita pisahkan Sekarang yang berwarna merah Selain ini sebagai garnish Jadi ada a little bit of crunch ya Untuk teh kita Sudah cukup Mari kita cek dulu ya teh kita Sampai aroma dari serai Dari kabin juga pas banget Sampai selesai menggunakan gompor gas quantum dengan desain yang elegan Menggunakan api biru, hemat dan juga aman untuk digunakan Oke, bisa langsung ke sini Lalu gak lupa Jangan bisa, jangan bisa Enak pada saat panas Ataupun dingin Wala Nih, amat